Hai Sobat Elektronik, kenalin aku Faye. Nah sekarang aku mau ngasih liat ke kalian nih tipe-tipe side by side dari Samsung. Yang pertama kita ada Samsung RS62R5041B4 atau SE. Untuk desainnya bisa dilihat dulu, dia elegan banget. Untuk kapasitasnya dia di 700 liter. Kita buka untuk freezernya. Di sini sudah dapat ice maker yang besar banget. Dan karena ini ice makernya tidak tertanam, jadi kalau buat kakak-kakak yang gak butuh ice maker, ini bisa dikeluarin aja. Ini bisa buat space tempat yang lebih banyak kalau gak mau pakai ice maker. Untuk freezernya seperti ini, sudah dapat terak wine dan sistem pendinginannya dia pakai metal cooling. Jadi sistem pendinginan yang lebih merata. Dan di kukas ini juga sudah ada deodorizing filter. Deodorizing filter itu, dia bisa menghilangkan bau-bau tidak sedap yang ada di kukas ini. Jadi di kukas ini sudah gak ada lagi tuh bau-bau gak sedap lagi. Karena diminimalisir sama deodorizing filter. Untuk wattnya dia di 270 watt. Tuh kecil banget untuk wattnya. Dan kukas ini sudah memakai sistem digital inverter. Jadi benar-benar hemat listrik. Untuk garansinya kita ada di 10 tahun. Jadi ini benar-benar jangka panjang banget. Tuh garansinya 10 tahun. Dan segedar informasi, kukas Samsung ini, semua kukas Samsung sudah bersertifikat. Lifetime sampai 21 tahun. Jadi kita gak perlu nih galau-galau. Aduh beli apa ya, Samsung bagus atau enggak ya. Samsung sudah terbukti banget kualitasnya. Karena kita sudah punya sertifikat lifetime sampai 21 tahun. Untuk harganya, dia dari harga Rp17.249.000 menjadi Rp13.119.000. Untuk di informa elektronik sendiri, kalau kakak-kakaknya mau kredit, kita bisa nih cicilan 0% menggunakan kartu kredit. Dan misalnya gak punya kartu kredit pun, kita ada leasing, ada di home kredit, dan ada dana kini. Jadi bisa cicilan juga. Ini untuk sistem SpaceMax dari Samsung. Kalau kukas set-by-set merek lain, konvensional, dia tuh listnya di samping masih tebal. Hal ini menyebabkan kapasitasnya tidak terlalu besar. Tapi untuk di kukas Samsung, listnya diperkecil samping nih. Jadi, untuk kapasitasnya dia jauh lebih besar dibanding kukas yang lain. Walaupun dimensinya sama, dia akan lebih besar kapasitasnya. Kukas ini kapasitasnya di 700 liter nih. Kita bisa lihat untuk list di samping, dia benar-benar tipis banget nih. Ini untuk pengaturan suhunya. Jadi kita bisa atur di sini. Ada door alarm juga, ada lock juga. Jadi kalau misalnya gak mau dibuka-buka sama anak, bisa kita lock. Untuk kukas yang selanjutnya, ada di kukas set-by-set RS62-T5-F01-B4-S-E. Ini untuk freezernya. Untuk sistem pendinginannya, kita pakai all-around cooling. Ini sama, pendinginan yang lebih merata. Jadi, gak ada lagi tuh dingin yang gak merata. Atasnya dingin banget, yang bawahnya kurang dingin. Udah gak ada lagi, jadi semuanya udah rata. Ini untuk freezernya. Untuk tempered glass di Samsung, kita kuat sampai 150 kilo ya kakak-kakak. Nih, jadi ini tuh kuat banget tuh. Sama ya, di sini kita ada deodorizing filter. Jadi udah gak ada lagi bau-bau bercampur di kulkas ini. Untuk ice maker-nya sama dengan yang tadi. Ini tidak tertanam. Jadi kita bisa ambil kalau kita gak mau gunakan. Untuk memperluas penggunaan untuk yang lain. Misalnya nih, kakak-kakaknya ada usaha frozen food atau segala macem. Kan gak terlalu butuh ice maker. Ini bisa dikeluarin. Dia space max juga, yang saya jelasin tadi. Jadi untuk kapasitasnya lebih besar, karena list di sampingnya diperkecil. Untuk tempat sayurnya, dia besar banget ya. Big vegetable box. Jadi ini untuk tempat sayurnya besar. Dan ini menjaga sayur untuk tetap segar. Dan ini kukasnya tuh canggih banget. Kenapa sih canggih? Karena kita udah ada monitor disini. Banyak yang bingung. Wah, apa sih ada monitor di kukas? Semuanya kita mau ngapain? Nah, jadi fungsi monitor ini tuh banyak banget. Kita ada aplikasi untuk chef. Jadi kalau misalnya kakak-kakak, ibu-ibu nih gak terlalu jago masak. Kita disini ada aplikasi banyak banget. Semua masakan Eropa, Jepang, Korea, Indonesia, semuanya ada disini. Jadi kita bisa masak sambil dibimbing dari aplikasi smart chef ini. Jadi kita gak bisa masak pun udah berasa jadi chef deh kalau dengan kukas ini. Nah, ini tadi aplikasi smart untuk memasak. Disini kita ada yang namanya View Insight. View Insight itu kita bisa melihat yang ada di dalam kulkas. Nih ya, kita lihat. Kita bandingkan dengan yang di dalam. Ini sama ya. Aplikasi View Insight ini kita bisa melihat apa yang ada di dalam kulkasnya. Jadi buat kakak-kakak nih misalnya ibu-ibu, kakak-kakak, mbak-mbak, semua kalangan deh ya. Misalnya kita lagi belanja. Kita tuh sering lupa. Tadi di rumah kita inget nih mau belanja sayur, mau belanja sarden, segala macam udah inget. Tapi di saat kita belanja, kita tuh sering banget lupa. Dan kita bahkan lebih sering beli hal-hal yang tadinya gak pengen kita beli, ya kan. Nah, kalau di kulkas ini, kita bener-bener bisa melihat apa sih yang habis di kulkas. Jadi udah gak ada lagi tuh kita lupa mau beli sesuatu. Karena kita bisa monitor lewat handphone. Jadi kulkas ini bisa langsung disambungkan ke handphone. Dan kita bisa langsung lihat dari View Insight ini. Disini ada daftar makanan juga. Jadi kita bisa atur nih ada apa aja yang ada di kulkas. Kita bisa atur tanggal kadaluarsanya. Jadi kalau misalnya makanannya belum diambil dari kulkas dan udah hampir mendekati tanggal kadaluarsa. Kita udah tahu dan kita gak akan makan makanan yang udah expired. Lihat, gitu. Gak cuman itu. Disini banyak banget nih aplikasi. Ada Spotify, ada Pinterest. Pokoknya banyak banget. Ada internet juga untuk browsing. Ada gallery. Nah, kalau ini kita bisa bikin notes nih disini. Ini kan foto-foto keluarga. Nah, tapi kita bisa bikin notes di papan tulis ini. Misalnya, buah papa jangan dimakan. Kita kan siapa deh disini yang kalau misalnya lewat dapur, pasti ngeliat kulkas dan buka kulkas. Itu kayaknya rata-rata semua orang melakukan hal itu ya. Setiap lewat kulkas. Pokoknya, kalau gak buka kulkas tuh kayak ada yang kurang gitu. Walaupun sebenarnya gak ada yang mau diambil di kulkas itu. Tapi pasti aja kita selalu buka kulkas. Nah, karena hal itu selalu dilakukan hampir 80% dari orang di dunia ini. Jadi, ada notes ini nih. Jadi, kalau misalnya ada makanan pribadi kayak ini nih. Buah papa jangan dimakan. Ini bisa kita save. Kita save. Jadi, misalnya anak-anak mau buka kulkas, udah ada tuh notes-nya. Jangan dimakan buah papa gitu. Tuh, ini untuk aplikasi entertainment-nya. Ada YouTube, ada Instagram, Facebook, Twitter. Tuh, banyak banget. Jadi, kalau kita masak, kita gak kesepian nih. Kita bisa sambil dengerin musik, bisa sambil nonton YouTube. Karena memang monitornya besar banget ya. Dan kita kan sering banget nih kumpul-kumpul, makan malam di dapur. Itu sepi banget. Nah, kita bisa nih pake aplikasi-aplikasi entertainment dari kulkas Samsung ini. Tuh. Canggih banget kan. Dan untuk sound-nya juga, dia tuh bener-bener keras banget. Nih, disini ada sound-nya. Suaranya tuh bener-bener keras. Jadi, kalau misalnya kita makan bareng-bareng sama temen, kita bisa dengerin musik entertainment dari kulkas ini. Jadi, gak perlu lagi nih. Karaoke pun bisa. Dan sound-nya tuh gede banget. Ini untuk kulkas set-by-set RS62-nya, kita lagi ada promo. Dia di harga Rp. 34.999.000 menjadi Rp. 28.499.050. Dan untuk cicilannya, dia di harga Rp. 29.999.000. Ini cicilan 0% menggunakan kartu kredit. Tapi, lagi-lagi, kalau kakaknya gak punya kartu kredit, kita punya leasing. Ada home credit dan dana kini. Jadi, jangan ragu-ragu kalau mau beli akur di Informa, tinggal datang aja. Selanjutnya, kita punya kulkas set-by-set dari Samsung yang 4 pintu. Jadi, kalau yang ini, freezernya ada di bawah. Nih, freezernya di bawah. Untuk freezernya ada di atas. Jadi, tampilannya seperti ini. Untuk sistem pendinginnya, kulkas ini memakai sistem pendinginan twin cooling. Apa sih maksudnya twin cooling? Jadi, dia punya dua sistem pendingin. Jadi, atas dan bawah punya sistem pendinginannya masing-masing. Ini untuk sayur box-nya benar-benar lebar banget. Dan ini untuk freezernya. Di kulkas Samsung ini, kita udah ada panduan untuk mengatur suhu. Jadi, kalau untuk sayur, disini bisa dilihat nih. Untuk sayur-sayuran, dia di 2 derajat sampai 8 derajat Celcius. Dan untuk daging-dagingan, disini bisa dilihat dari min 16 sampai min 24 derajat Celcius. Kenapa sih Samsung tuh aware banget ngasih tau kita harusnya berapa derajat Celcius? Karena sayur-sayuran itu akan lebih baik. Akan lebih segar kalau disimpan di suhu yang betul. Suhu yang benar. Dan daging juga tidak akan hilang proteinnya kalau disimpan di suhu yang bagus. Untuk kulkas ini, lagi promo jadi harga normal Rp 20.999.000 menjadi Rp 13.119.000. Untuk garansinya, sama semua Samsung garansinya di 10 tahun. Jadi, aman banget. Ini buat yang 4 pintu juga. Tapi kita bisa mengatur desainnya. Untuk tipenya, dia di Rf 60 A91 C34 CSE. Kapasitasnya 644 liter. Kulkas ini menarik banget nih. Karena kulkas ini tuh eye-catching banget. Kita bisa desain sesuai keinginan kita. Dan untuk sistem pendinginannya, dia pakai triple cooling. Triple cooling itu maksudnya gini. Tridge punya sistem pendingin sendiri. Punya kipas sendiri. Freezer sebelah kanan punya sendiri. Freezer sebelah kiri juga punya sendiri. Kenapa sih dibedain-bedain gitu? Nah, tadi seperti yang aku bilang tadi, Samsung itu peduli banget sama kesehatan kita. Jadi, untuk suhunya benar-benar dipastikan kita tuh menggunakan suhu yang baik. Suhu yang benar. Jadi, kita bisa atur nih sebelah kiri untuk kita penyimpanan daging. Jadi, suhunya bisa disesuaikan dengan suhu daging. Dan yang sebelah kanan, kita bisa atur untuk misalnya fresh food. Terus, ice cream. Ini kita bisa atur di sebelah sini. Suhunya kita bisa disesuaikan di sini. Ini ada flag clisper. Bisa untuk meat dan fish di sebelah sini. Dan ini crisper untuk fruit and vegetable. Samsung ini, flexible combination B-spoke. Maksudnya adalah, kita tuh benar-benar flexible. Dan kita tuh bisa desain sama kita. Nih, contohnya. Kulkas yang ini kan dia di empat pintu yang ini nih, teman-teman. Nah, kalau kita mau tambah satu lagi, misalnya kita butuh freezer tambahan, kita bisa nih, desain jadi kayak gini. Kita bisa nambah satu lukas lagi. Atau misalnya mau nambah lagi, bisa. Kita bisa, benar-benar bisa desain lukas ini semau kita. Yang ini, yang di atas, dia sudah slide in self. Jadi bisa ditarik gini. Jadi kalau misalnya enggak butuh, tinggal diginiin aja. Yang ini buat yang lebih tinggi. Panelnya, bisa kita ubah dengan sesuka hati kita. Jadi kalau misalnya kita bosen dengan kulkas yang ada di rumah, kita enggak perlu ganti kulkas. Karena itu akan jauh lebih memakan biaya yang besar. Kulkas ini kita bisa ganti warna. Untuk pilihan warnanya, ada di sini. Jadi kalau misalnya bosan dengan kulkas yang ada di rumah, enggak perlu ganti kulkas. Udah, ganti aja warnanya. Gitu. Untuk harganya, kita lagi promo, jadi harga Rp. 36.999.000, menjadi Rp. 34.659.000. Tapi ini keren banget. Ini di Korea lagi nge-hype banget. Karena emang keren. Eye-catching, bisa di-design dengan kemauan kita sendiri. Bisa berubah-ubah warna. Dan, di Informa Electronic Java BK, lagi ada promo untuk kulkas Facebook ini. Kalau kakak-kakaknya melakukan pembelian kulkas ini, akan dapat free 4 panel. 4 panel yang ini. Sudah dapat satu setting ini, terus dapat lagi 4 lagi free, untuk pergantian. Kalau misalnya, mungkin tahun depan mau ganti warna, ah, itu dapat free dari Samsung 4 panel. Pilihan warnanya yang ini tadi, bisa pilih. Nah, ini untuk contohnya nih. Jadi, kulkas Facebook ini banyak banget. Tipenya, ada yang 3 pintu, ada yang 2 pintu, ada yang 1 pintu. Pokoknya banyak banget pilihannya. So, itu tadi, kulkas-kulkas side-by side dari Samsung. Banyak banget nih, yang kita gak bisa jelasin secara rinci. Jadi, buat teman-teman, yang pengen tahu lebih banyak, bisa datang ke Informa Electronic Java BK. Sekian dari saya. Bye! Sub indo by broth3rmax